Pendekar aneh jilid 25 bagian 67 karosi. Selang 3 jam, ia melihat pendahnya mereka itu semuanya belasan buah, dan satu yang di tengah, di depannya dijaga oleh dua pengawal. Di tempat begini di mana jarang ada orang lain, penjagaan dilakukan demikian teliti, itulah pasti kemahnya karosi, pikir si nona. Maka ia maju dengan berhati-hati untuk mendekati. Ia tahu apa yang ia mesti lakukan. Begitulah ia menjumput dua potong salju, ia menimpuk ke udara, hingga salju itu memperdengarkan suara, yang dapat didengar kedua pengawal. Mereka itu kaget dan heran, mereka menyangka kepada burung elang. Hanya, di waktu malam mana mungkin burung demikian terbang berkeliaran? Ketika mereka dongak ke atas, potongan salju itu lumer menjadi air, mereka tidak dapat melihat, maka itu, mereka jadi semakin heran. Justeru mereka nonak, justeru Hian Song nelusut masuk ke dalam tenda. Bagian dalam dari tenda itu memakai alingan layar sulam. Di bagian sebelah luar ada beberapa pelayan wanita, yang lagi rebah-rebahan atau duduk. Dengan timpukan koral halus, Hian Song membuat mereka itu tertotok pulas. Ia menyingkap tenda dan menimpuk sangat cepat hingga tak ada pelayan yang mempergokinya. Itulah totokan, kecuali ada yang tolong, yang membuat orang tak sadarkan diri sebelum lewat tempo satu jam. Tenda dalam ada apinya, api lilin. Ketika Hian Song mengintai, ia melihat karosi yang sampai jam 3 malam itu masih belum tidur. Dia duduk seorang diri dengan sewaktu-waktu menghela nafas perlahan. Sa'ar hai, sa'ar hai, mana kau ketahui kesengsaraan hatiku, dia berkata perlahan. Biarlah kau membenci aku, supaya kau menganggapnya di dunia ini tidak ada karosi lagi. Biarlah hatimu padam, supaya kau tidak usah menimbulkan keonaran. Mendengar itu girang Hian Song, sa'ar hai benar, karosi masih mencintanya. Hanya putri ini, sengaja menyakiti hati si anak muda. Karenanya, mendadak ia tertawa gelis sendirinya, lalu ia menyingkap tenda, untuk bertindak masuk tanda seru. Karosi terkejut, ia menjadi heran mendengar suara tawa ini, dan melihat seorang nonahan muncul secara tiba-tiba itu. Ia mementang lebar matanya, ia membuka mulutnya, untuk berteriak, atau Hian Song melambaikan kantung harumnya di depan matanya seraya cepat berkata dengan perlahan, Se'et. Karosi jangan takut. Aku disuruh sa'ar hai mencenggu kau tanda seru. Putri itu diam, ia menenangkan dirinya. Kau siapa? Tanyanya kemudian. Kenapa kau ketahui urusanku dengan dia? Belum pernah aku mendengar sa'ar hai menyebut-nyebut kau. Hian Song bersenyum. Akulah Tian San Kiam Kek, ia menjawab. Tadi aku telah melihat bagaimana kamu berdua membuat pertemuan. Aku pun telah berbicara sama sa'ar hai. Ia lantas menuturkan tentang pembicaraannya itu. Perihal Tian San Kiam Kek, Karosi pernah mendengarnya dari sa'ar hai. Sekarang ia melihat kantung harum itu, mau ia percaya keterangannya nona bangsa Han itu. Silakan duduk, kemudian ia mengundang. Ia menghela nafas, lalu ia menambahkan, apakah sa'ar hai belum mati hatinya? Aku mengira dia membenci aku sampai di sung-sungnya. Sedikitpun sa'ar hai tidak membenci kau. Ia ketahui baik bahwa kau tetap menyintai dia. Aku justru datang untuk meminta penegasanmu. Akulah yang tidak mengerti. Dia demikian menyintaimu, mengapakah sebaliknya memperlakukan dia begini rupa? Matanya si putri mengembeng air. Sebenarnya aku lebih bersengsara daripada dia, ia menyaut. Tapi, apa mau diperkatakan? Biarlah aku menderita sendiri. Nonabu menyekal tangan orang rat-rat. Karosi, mungkin dapat aku membantu kau, katanya. Maka kau bicaralah. Taruh kata aku tidak dapat menolong. Dengan kau berbicara, hatimu bisa jadi lega sedikit. Aku seorang Han. Aku tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Jikalau kau menutur, aku tidak nanti menutur lebih jauh kepada orang lain. Nona Agung itu mengawasi. Ketika kau masuk kemari, apakah kau melihat pelayan-pelayanku? Ia, tanya. Apakah mereka sudah pada tidur? Hien Song tertawa. Tanpa aku pergi memanggil, tidak nanti mereka bangun katanya. Karosi heran. Bagaimana itu dia bertanya? Karena aku telah totok jalan darah tidur pulas mereka itu, Hien Song menjelaskan tentang ilmu totoknya itu. Karosi heran dan kagum. Sebenarnya mereka semua orang kepercayaanku katanya sesaat kemudian. Maka itu tidak ada halangannya andai kata mereka mendengar pembicaraan kita ini. Kaka apakah kau pandai ilmu dewa? Kepandaian kau ini hebat. Hien Song tersenyum, ia menjeleng kepala. Karosi minum tehnya, yang terseduh tua. Negara ayahku ialah di utara gurun besar, di kaki gunung altai, kemudian ia mengasih keterangan. Negeriku kecil sekali, luasnya cuma tiga atau empat ratus li persegi, sedang rakyatnya tak lebih daripada sepuluh laksadiwa. Syukurnya ialah tanahnya subur, ada ladang peternakannya, ada pula tambang emasnya. Setiap tahun kami membayar upeti kepada konyang agung. Sebegitu, jauh kami hidup aman dan bahagia, sampai pada tiga bulan yang lalu, konyang agung itu. Mengirim utusannya kepada ayahku meminta upeti yang berupa sesuatu yang ayahku paling menyayangnya. Adakah itu parit emas di kaki gunung altai itu hien song nemoto? Bukan, kalau itu hanya tambang emas, itu gampang diurus. Yang diinginkankan itu ialah diriku. Ketika aku mendengar permintaan itu, hampir saja aku menceburkan diri ke dalam telaga. Untukku, mati ada paling baik. Aku lebih relamati daripada berpisah dengan searahai. Akan tetapi tidak dapat aku mati. Aku masih mempunyai seorang ayah, masih ada negaraku. Jadinya sebuah negara menindih pundakmu, kata hien song. Pantaslah kau rela pergi kepadakan. Kon besar dari Turki itu mendatangi pelbagai negeri, banyak yang namusnahkan, maka dah menyebut dirinya raja dari sekalian raja, kata pula si nona. Pasukan perangnya saja lebih besar sepuluh lipat dari rakyatku, kami adalah sebuah negara kecil yang menjadi jajahannya, jikalau kami menyebabkan dia gusar, dengan gampang dia dapat membuat negara kami hancur lebur, kemala dan batu biasa akan habis menjadi debu. Sudah parit emas bakal terjatuh ke dalam tangannya kon itu, juga ayahku, searahai, dan semua orang yang aku cintai, semua sukar lolos dari mara bahaya, maka terpaksa aku menuruti kehendak ayahku, searahai disinkirkan dan lamarannya kon diterima baik. Demikian aku diantarkan. Lebih dulu daripada itu, aku pun telah siap sedia, aku sudah menyiapkan sebotol kalau sampai harinya kon memaksa aku menikah dengannya, akan aku pakai itu guna membunuh diri. Dengan aku mati di dalam istananya, kon boleh cuma menarik napas panjang. Pendek, dia boleh menyesalkan dirinya, tidak dapat dia penasaran terhadap ayahku. Tetapi, Karosi kata Hian Song, tidak dapat kau bertindak demikian. Nona ini sudah lantas mengambil keputusannya. Karosi tertawa sedih. Telah aku pikir berulang kali, aku merasa inilah dayaku yang paling sempurna, ia kata. Tindakanku ini akan menolong ayahku dan negaraku, juga menolong searahai dan diriku sendiri. Tetapi, Sarai Tolol, dia tidak dapat memikir seperti aku ini, dia cuma dapat memikir hendak menggunai kegagahannya untuk merampas aku pergi. Maka itu terpaksa aku ambil sikap seperti yang telah aku ambil tadi siang. Aku menyuruh pengawal membinasakan kudanya, supaya tidak dapat dia menyusul padaku, supaya dia tidak dapat merepotkan pula padaku. Dia benar gagah tetapi dia mana dapat melawan orang-orangnya kon yang demikian banyak dan bengis bagaikan serigala atau harimau. Jikalau dia memaksa juga merampas aku, aku khawatir dia tidak bakal berhasil mendapatkan aku, sebaliknya, dia bakal terbinasa di ujung goloknya pengawal-pengawalkan itu. Kakak, kau mengertilah sekarang. Aku mengerti. Dengan berlaku kejam begitu terhadap Sarai, kau hendak memikinkan tidak curiga. Bukan cuma itu. Aku juga ingin Sarai tidak turut curiga, hingga dengun begitu tak usahlah ia menjadi nekat dan pendek pikiran. Jadi kau khawatirkan dia bunuh diri karena cintanya itu kepadamu. Benar. Jikalau dia membenci aku, dia tidak dapat mati. Sayangnya dia tidak percaya kau, karosi girang berbareng berduka. Girang karena cinta suci dari Sarai. Ia berduka lantaran ia khawatir, karena cintanya itu, Sarai nanti menempuh bahaya. Hien Song mengusap-usap rambut bagus dari puteri itu. Apakah kau suka menikah sama Sarai? Ia menanya perlahan. Apostrof. Karosi heran, ia mengangkat kepalanya klan menatap si nona bangsawan di hadapannya. Buat apakah ditanyakan lagi katanya? Sayang, walaupun aku menghendakinya, itu cuma dapat diwujudkan nanti di lain penitisan. Hien Song tersenyum. Tidak, tidak demikian katanya. Aku mempunyai daya untuk membuat kamu dapat mencapai cita-cita kamu. Karosi mementang matanya lebar-lebar. Benarkah ia menegasi, suaranya gemetar. Mendadak Hien Song membuka bajunya dan meloloskan juga perhiasan rambutnya. Karosi, mari kita saling menukar pakaiannya bilang. Untuk apakah itu? Kau jangan tanya. Kau turut dulu perkataanku, walaupun ia heran, Karosi menurut. Sesudah mereka selesai dandan, Hien Song mengasihkan dua butir Ie Yong Tan kepada putri raja itu, untuk dia pakai, habis mana mereka berdiri berendeng, memandang diri mereka di depan kaca. Benarlah, Hien Song telah menjadi seperti Karosi, dan Karosi mirip seorang nona bangsa hon. Apakah aku mirip kau nona butanya tertawa? Rada mirip, menyahut Karosi, setelah memandang. Sekian lama, hanya kalau orang yang mengenal aku. Pasti dia dapat membedakannya, mendadak ia menjeleng kepala. Ia kata, apakah kau hendak menyamar menggantikan aku menjadi selirkan? Tidak, tidak dapat. Mengapa tidak dapat? Semua pengawal Turki di sini mengenal aku, sebab sudah beberapa hari kita berada bersama-sama. Aku juga tidak mengerti ilmu silat, mana bisa aku minggat? Hien Song tertawa. Jikalau mereka yang belum melihat kau, yang cuma melihat gambar saja, bukankah mereka dapat diabui? Pula ini untuk sementara waktu saja. Jadi maksud kau untuk memperdayakan saja. Kau dapat menyaruh jadi aku dan di saat tiba di istana, kau dapat mengerudungi diri, buat sementara, kau memang bisa, tetapi kau mesti ingat, untuk tiba di kota Raja Masih. Diperlukan 3-4 hari perjalanan, maka itu, di tengah jalan, mana bisa kau mendustai beberapa pengawal Turki itu? Berapa pelayan kau bawa sama sekali? 8. Hien Song tertawa. Semua pengawal itu tidak nanti memperhatikan pelayan-pelayanmu itu seperti mereka memperhatikan kau. Itu benar. Dapat kau menyamar menjadi pelayanku. Tapi, apakah fakadahnya itu? Tidak nanti kau dapat menolong aku. Pula, kalau orangku mendadak lebih satu orang, pasti pengawal-pengawal Turki itu curiga. Kau dengar aku, Hien Song membujuk, menjelaskan. Selama di tengah jalan, aku akan menyamar menjadi salah seorang pelayanmu, setibanya di istana, aku akan menyaruh menjadi kau sendiri. Keretamu ini besar sekali, di sini masih bisa disembunyikan satu atau dua orang. Kak Rosi mengerti. Benar, katanya. Hanya, tidakkah itu merendahkan derajatmu? Tapi, begini saja. Aku nanti menyuruh seorang budaku tetap bersembunyi, kau yang menjadi dia, kau dapat terus menemani aku. Di waktu kereta singgah, kau jangan turun, sekalian pengawal itu tidak bakal melihat kau. Untuk sejenak puteri ini terlihat gembira, lantas sinar matanya menjadi sayur pula, tandanya ia berduka. Kak Rosi, jangan takut. Akal ini pasti berhasil. Tidak kata si nona mendadak. Kenapa tidak? Kau dapat menipu untuk satu waktu, tidak untuk selama-lamanya. Jikalau kan mengetahuinya, tidak saja dia bakal tetap meminta aku, kau juga bisa celaka. Jikalau aku sudah bertemu sama kan, aku mempunyai dayaku lainnya. Aku tanggung dia tidak bakal menarik panjang urusan ini. Apakah kau hendak membunuhkan? Tidak dapat kau berbuat demikian. Aku tidak memikir membunuh, aku mempunyai daya. Kau percaya saja padaku. Mengetahui orangnya lah Tian San Kiam Ke, dan berkepandaian tinggi, terpaksa Karoshi memberi kepercayaannya. Hian Song melihat Romanya masih ragu-ragu, ia tertawa. Apa yang kau masih ragukan? Kau masih melihat sesuatu yang kurang sempurna? Tidak, hanya setibanya di Kota Raja, kira bagaimana aku dapat lolos? Tentang itu telah aku mengatur. Aku sudah berjanji bersama Saar Hai. Kita pergi dulu ke Kota Raja, nanti dia menyusul. Aku masih bersangsi, setibanya di Kota Raja, walaupun kan tidak segera memaksa melakukan pernikahan, dia tentunya menyambut kita masuk ke dalam istana. Ke dalam keraton, umpama kata Saar Hai ketahui kita berada di sana, kita toh tidak dapat bertemu dengannya. Hian Song merasa soal ini benar juga, maka ia berpikir. Tapi kalau si ingat suatu apa, ia berkata, adalah aturan atau kebiasaan di kampung halamanku, jikalau seorang anak perempuan menikah, setibanya dia di rumah suaminya, seperangkat pakaian yang dia pakai harus dikirim pulang ke rumah ibunya. Itulah berarti, tadinya dia hidup mengandal ayah ibunya, selanjutnya dia mengandal pada suaminya. Maka setibanya di Kota Raja, nanti aku minta kepadakan supaya aku dapat menitahkan dua orang pelayanku menaiki keretaku ini pulang dengan membawa pakaian ku itu sekalian aku mengirim surat pada ayah bundaku mengabarkan hal aku telah tiba dengan selamat di Kota Raja. Setelah berhenti sejenak, karosi berkata pula, aku percayakan bakal menerima baik permintaan itu. Maka itu waktu, aku nanti menyamar mendia di budak, aku memakai pelie Yong Tan, untuk meloloskan diriku. Hian Song setujui akal ini, maka mereka lamas mengambil ketetapan. Sampai di situ, ia menotok sadar semua pelayan perempuan. Sekalian dia yang itu heran melihat mendadak muncul seorang ngonahan di antara mereka. Karosi bisa mengerti keheranan semua pelayannya itu, ia lantas memberikan keterangannya sekalian memesan mereka itu untuk jangan membuka rahasia. Semua dayang itu mengetahui lelakon puterinya dengan sa'erhai, mereka menaruh simpati, maka itu. Mereka lamas memberikan janji mereka untuk menutup mulut, guna menyimpan rahasia. Bahkan mereka suka membantu. Demikian Hian Song menyamar menjadi dayang tanpa diketahui pengawal pengiring. Bagian 68 Perjalanan Liit ke Kota Raja Turki Ketika Ali Ite turun dari gunung, ia mampir pada seorang pemburu di kaki gunung, untuk membeli seekor kuda dan pakaian, guna mendandankan diri sebagai seorang pemburu juga. Ia pun memiara kumis serta memakai obat kulit, hingga ia menjadi lebih tua 10 tahun. Untuk segera sampai di kota Raja Tianhe, guna menolong anaknya, ia mengasih kudanya lari keras dan terus-menerus, maka waktu itu hari ia sampai di tepi kali, ia lantas berhenti. Kudanya kurang makan dan minum, napasnya memburu keras, mulutnya berbusa, maka kali itu bagaikan emas ditemukan pengemis, Li Ite sendiri pun girang. Ketika ia sudah lompat turun dari kudanya, ia tuntun binatang itu ke tepian, untuk mengasih dia minum. Justeru itu, Li Ite mendengar suara kelenengan unta, ketika ia berpaling, ia melihat dua orang dengan pakaiannya yang luar biasa, meti mereka itu dalam, hidung mereka bengkok, kepala mereka digubat kain putih. Berdua mereka menaiki sebuah unta, mereka pun menghampirkan kali. Mereka tak miripnya orang uihur yang kebanyakan. Dua orang itu lompat turun dari unta mereka, untuk mengeluarkan kantung air, untuk mengisikan itu. Ketika mereka melihat Li Ite, agaknya mereka heran, hanya sejenak mereka ragu-ragu, lantas mereka menaiki unta mereka. Kelihatannya mereka tidak suka bertemu orang asing. Biasanya di gurun pasir, bila dua orang atau dua rombongan orang saling bertemu, keduanya girang sekali, senang mereka berkumpul, untuk berjalan bersama, maka heran dua orang ini, tidak saja mereka tidak bergirang, bahkan mereka mau mengasingkan diri. Li Ite menghampirkan, untuk menanya mereka. Ia menggunai bahasa uihur. Mereka itu seperti tidak mengarti bahasa uihur, mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak terang, mereka menggeleng-geleng kepala, tanpa menanti Li Ite datang dekat, mereka lantas pergi dengan unta mereka. Li Ite heran dan otaknya bekerja. Mungkin mereka dua orang saudagar yang datang dari Horezmiah, pikirnya. Horezmiah sebuah negara besar di Asia Tengah, dia bukan jajahan Tianhe-Turki itu, akan tetapi setiap. Tahu dia mengantar upeti, untuk mengambil hati, karena khawatir negerinya nanti diserang. Karena ini, saudagar-saudagar kedua pihak mempunyai perhubungan dagang satu dengan lain, sedang orang-orang asing yang berdagang di negara Tianhe itu, dalam sepuluh ada delapan atau sembilan yang mengerti bahasa uihur. Maka itu aneh dua orang asing ini. Li Ite tidak dapat memastikan apa orang cuma berpura-pura saja. Ia merasa tidak enak hati, karena orang tidak mau meladeni ia, ia terpaksa mengundurkan diri, akan mengawasi kudanya minum dan makan rumput di tepi kali itu, ia sendiri duduk beristirahat di bawah sebuah pohon. Dua orang asing itu serta untanya jalan belum jauh, tiba-tiba di udara terlihat dua ekor burung nasar, yang terus mengasih dengar suaranya, hingga Li Ite membuka kedua matanya. Kedua ekor burung itu justru menyamber ke arah untanya kedua saudagar itu, karena di punggung unta ada tergantung deng-deng kerbau. Burung itu saking laparnya turun menyamber, hebat caranya. Atas samberan burung itu, dua orang saudagar itu berkelit miring ke kiri dan kanan, kaki mereka menunjang, dengan berbareng mereka menghunus golok, membacok burung yang pertama. Seng burung berkelit, tetapi dia telah kena samber bungkusan, yang talinya putus, hingga bungkusan itu terbuka, isinya jatuh berserakan. Burung yang kedua menyamber juga tetapi disambut ke golok, dia terbang menyingkir. Hebat dua saudagar itu, pikir Li Ite. Ketika ia melihat kepada barang yang jatuh, ia terkejut. Ia mengenali tanduk badak, suatu bahan obat-obatan yang mahal. Ah, kiranya mereka saudagar obat-obatan. Mungkin mereka menyangka jelek padaku maka mereka lantas menyingkir, mereka takut dirampas barang. Hanya, dengan kegagahan mereka, kenapa mereka juri terhadap aku satu orang? Kedua burung itu penasaran, setelah berputaran di atasan kepala orang, keduanya turun pula, untuk menyamber lagi. Sekarang kedua saudagar itu sudah siap sedia. Mereka menyerang sebelum tersamber. Tangan mereka diayun ke atas, dua batang golok terbang naik. Tapi kedua burung itu dapat mengelakkan diri, bahkan mereka mencoba mencengkeram kedua batang golok itu. Kedua saudagar lihai, setelah goloknya yang pertama, menyusul yang kedua, atas mana kedua burung berbunyi tak hentinya, rupanya keduanya terluka. Lantas menyusul golok yang ketiga. Sekarang kedua burung itu tidak berani melawan pula, tapi untuk memeladiri, mereka menyampok dengan sayap mereka. Segera datang golok yang keempat. Kali ini mereka itu kabur, dengan bersuara nyaring, sebab masing-masing sebelah matanya kena terlukakan. Kedua saudagar itu memungut golok mereka dan merapihkan juga bungkusannya, untuk terus melanjutkan perjalanan mereka. Li Ite juga memikir untuk berangkat ketika ia melihat, dari arah depan, datangnya seorang penunggang kuda, yang memapaki si saudagar, dan selagi mendekati, dia berteriak, tinggalkan unta kamu, baru kamu boleh lewat. Sebaliknya daripada meninggalkan untanya, kedua saudagar itu justru mengasih binatang tunggangannya itu lari, untuk menerjang si penunggang kuda. Rupanya mereka percaya, unta mereka bakal menang. Si penunggang kuda lompat turun dari kudanya, ia maju ke depan, dengan kedua tangannya, ia menahan serbuan unta, dari mulutnya terdengar bentakan, berhenti hebat tenaga orang ini, unta itu tertahan, kedua kakinya bahkan tertekuk, hingga dia tak dapat maju lebih jauh. Kedua saudagar itu gusar, keduanya lantas menyerang dengan cambuk mereka. Pemegat itu tertawa. Kamu menghendaki barang atau jiwa kamu dia tanya. Sembari berkata begitu, dia menggeraki kedua tangannya, maka setiap cambuk kena ditangkap, terus ditarik, untuk dirampas. Sekarang Li Ite melihat tegas penunggang kuda itu ialah seorang Han. Ia lantas mengawasi terus. Dengan cambuk yang ia dapat rampas, penunggang kuda itu membalas menyambuk. Kedua saudagar bangsa Hores Nia itu berkelit sambil melompat turun dari unta mereka, lincah gerakan mereka hingga Li Ite kagum dan berseru memuji. Bagus! Begitu lekas mereka sudah berada di tanah, kedua saudagar itu mulai dengan penyerangan membalas mereka. Empat bilah golok beterbangan saling susul, menyambar ke arah si penunggang kuda yang mau menjadi begal itu. Li Ite telah menyaksikan liahainya ilmu golok dua orang itu, ia percaya si begal bakal mendapat bagiannya, akan tetapi si begal sendiri rupanya berpikir lain. Ia menggeraki cambuknya, menyambar golok yang pertama, yang kena dililit, untuk dilempar. Maka golok itu mengenai golok yang kedua, hingga terdengar suaranya yang nyaring, lantas mental dan jatuh ke tanah. Golok yang ketiga meluncur terus, di saat mana si penunggang kuda tengah memutar tubuhnya. Ia sangat celi matanya dan sebat gerakannya. Cambuknya menyambar pula, melilit ke golok itu, untuk dilempar sebagai yang bermula tadi, maka itu, golok yang keempat, kena dipapaki dan dihajar keras, hingga kedua golok sama-sama jatuh ke tanah. Li Ite menjadi kagum sekali. Sekarang ia menginsyafinya penunggang kuda ini. Untuk di Tionggoan, dialah jago kelas satu. Pertempuran berlangsung terus. Si penunggang kuda tidak mau mengerti, dan kedua saudagar penasaran, maka mereka ini melanjuti perlawanan mereka dengan pelbagai serangan golok terbang mereka itu, yang saban-saban kena dipukul jatuh hingga suara golok beradu seperti tak putusnya. Ketika belasan golok sudah terjatuhkan, kedua pihak menjadi datang semakin dekat satu dengan lain. Agaknya kedua saudagar itu menjadi berkhawatir, mereka menyerang semakin hebat, dengan sisa golok terbangnya mereka. Ialah masing-masing memegang enam batang golok, sebelah tangan masing-masing mencekal dua batang, hingga mereka menyerang dengan dua belas batang golok saling susul dan bergantian. Si penunggang kuda menunjukkan kelihayannya. Ia memutar cambuknya, untuk menyambuti setiap golok, guna mencegah golok itu menyamber ke tubuhnya. Tapi serangan golok sekarang demikian rupa, setiap kali golok kena dililit, setiap kali ujung cambuk terpapas. Kutung, hingga cambuk panjang menjadi cambuk pendek, hingga sebilah golok menyamber terus ke arah tubuh. Akhirnya sebatang golok menyelepet juga ke arah pundak. Si penunggang kuda menjadi gusar. Biarlah aku memperlihatkan kamu ilmu goloku ia berseru, lantas seruan itu disusul sama gerakan tubuhnya, yang lompat melayang kepada dua saudagar itu. Nyata dia dapat melompat lincah seperti dua lawannya itu tadi. Hanya dia melompat sambil sebelah tangannya menghunus golok dengan apada menyerang bagaikan seekor burung menyamber. Menyaksikan sampai di situ. Li Ite menjadi tidak senang. Ia merasa penunggang kuda ini keterlaluan, sudah mau merampas harta atau barang, dia juga hendak merampas jiwa. Maka itu ia melompat maju sambil berteriak, tahan. Tapi ia terlambat, goloknya si penunggang kuda sudah memapas kutung goloknya kedua saudagar itu, yang mana disusul dengan jeritan yang hebat, dan ketika ia telah datang dekat, dua orang itu sudah roboh malang melintang. Si penunggang kuda berpaling kapan ia melihat ada datang orang yang ketiga. Bagus dia berseru. Kau telah melihat, maka kau pun pergilah bersama. Kata-kata itu ditutup sama serangan. Li Ite tidak mundur, ia menyambut serangan deng tangkisan, maka itu bentrolah senjata mereka. Bukan cuma satu kali, hanya tiga kali bentrokan itu. Sebab si penunggang kuda, setelah gagal bacokannya yang pertama, mengulanginya hingga tiga kali, hingga suara nyaring terdengar tiga kali beruntun juga. Kesudahannya itu membuat si penunggang kuda kaget. Goloknya kalah, golok itu kena terbacok kerusak oleh pedang lawan. Karena pedangnya Li Ite yalah pedang mustika dari Istana Kaisar. Sementara itu Li Ite merasa aneh. Ia sekarang mengenali wajah orang. Ia seperti pernah melihatnya, hanya ia lupa di mana. Ia juga ingat suara orang itu, seperti suara kenalan akrabnya. Maka ia lantas mengingat-ingat penunggang kuda itu, yang gesit gerakannya, tidak mau mengasih ketika kepada Li Ite. Biarpun goloknya telah kena dibikin rusak, dia tidak menjadi takut atau gentar hatinya, bahkan dia maju pula, guna mengulangi serangannya. Dia pun menggunai golok yang tajam, karena goloknya ialah yang dinamakan golok mustika Ang Mopoto. Dengan itu ia membacok berulang-ulang, bacokan dari pelbagai penjuru. Bagus Li Ite berseru. Ia kagum, ia pun tidak takut. Ia menutup diri dengan jurusnya Kinkong Hoat atau Kinkong melindungi pujaannya, lantas ia membalas menyerang dengan gerakan dari Heng Chie Tianlem. Melintang menuding langit selatan. Pertempuran ini seharusnya menyebabkan kedua senjata sering beradu akan tetapi kali ini di samping Li Ite berlaku sebat, penunggang kuda itu berlaku gesit luar biasa, tak mau dia mengadu senjata. Kelihatannya Li Ite lebih unggul tetapi sulit untuk ia mengenakan senjata lawan. Sudah 30 jurus, pemuda bangsawan itu masih tidak dapat merobohkan lawannya. Hingga ia berpikir, coba tidak selama beberapa tahun ini aku telah berhasil menggabung ilmu pedang guru klan mentuaku, mungkin aku bukannya tandingan dia ini. Pengah pertempuran itu berlangsung, tiba-tiba orang itu berseru, eh, kita sama-sama orang Han, mengapakah seperti mempertahankan jiwamu membelai orang-orang Tatar ini? Kau mempunyai kepandayanmu ini, mengapa kau datang ke tanah perbatasan ini di mana kau melakukan ini macam pekerjaan membegali Ite balik menanya. Hari terang benderang tetapi kau membunuh orang, itulah perbuatan yang tak dapat diterimatian. Apakah karena kau orang Han lantas kau dapat berbuat sewenang-wenang? Belum berhenti suaranya pemuda bangsawan ini atau mendadak orang itu melompat mundur, untuk keluar dari kalangan. Kau kau, serunya, kau tohli Tianhe Li Ite terkejut. Kau, kau tohlem kiong siang ia pun berseru bertanya. Orang itu tertawa berkakak, lantas dah melemparkan goloknya. Benarlah Xiao Pei Lem Kiong Siang katanya. Tianhe Tei, kau membuatnya Xiao Pei pusing memikirkanmu. Tidak ku sangka kita dapat bertemu di sini, di negara asing. Ia lantas maju, tangannya dipentang, untuk merangkul. Li Ite mundur, agaknya ia jengah. Sekarang terbayang tegas roman asli dari Lem Kiong Siang, yang pada delapan tahun yang lampau, waktu mereka bersama-sama berada di istana dan hendak membunuh Bu Cek Tian, beroman bengis dan berewokan. Dulu hari itu Li Ite berdiam dalam tangsi Sin Bu Eng, menempati sebuah kamar bersama Lem Kiong Siang. Kemudian ia mendapat tahu dari Tiang Sun Kun Liang bahwa ayahnya Lem Kiong Siang pernah menjadi Hu Chiawi, komandan muda, dari pasukan pengawal Kim Wee Kun dari Kaisar Tong Tai Ichok Li Sye Bin. Lem Kiong Siang lalu ke kota raja dengan cita-cita sama dengan cita-citanya Li Ite, guna membunuh Bu Cek Tian. Malam itu Li Ite gagal, ia menyingkir dari gunung Lisan, ia melihat Lem Kiong Siang dikurung pengawal-pengawal raja, ia tidak membantui, diluar dugaan, dia dapat lolos dan sekarang mereka bertemu di sini. Inilah sebabnya kenapa ia menjadi jengah sendirinya. Dulu hari itu Lem Kiong Siang jembrosan, sekarang ia telah mencukur kelimis-kumis dan jenggotnya itu, pula mereka sudah berpisahan delapan tahun, tidak heran Li Ite tidak dapat lantas mengenalinya. Begitu juga dengan Lem Kiong Siang, karena Li Ite sekarang miara-kumis dan kulit mukanya telah dirubah. Adalah suara mereka, yang membuat mereka mengenali satu dengan lain, dan Lem Kiong Siang ingat ilmu pedangnya pemuda bangsawan itu. Lem Kiong Siang tertawa dan berkata, sekarang ini jaman kacau maka jiwa manusia bagaikan jiwa semut. Bukankah siapa berhasil dia menjadi raja dan siapa gagal dia menjadi berandal? Siapakah tidak membunuh orang hingga mayat-mayat memenuhkan kota dan tegalan? Aku baru membinasakan dua saudagar, apakah artinya itu? Li Ite tidak setujui sikap orang ini tetapi ia membungkam, tidak mau ia menegur. Mereka lantas memberi hormat satu pada lain. Saudara Lem Kiong, kapannya kau tiba di utara ini? Kemudian Li Ite tanya, kenapa saudara hendak membinasakan dua orang ini? Ketika dulu hari itu aku gagal membunuh Bu Cektian, syukur aku dapat lolos, berkata Lem Kiong Siang, menyahuti. Mulanya aku berniat pergi kepada Eng Kokong akan tetapi belum lagi aku sampai di Yang Chiu. Aku mendengar kabar bahwa raja muda itu sudah hancur luluh gerakannya dan pemerintah lagi bekerja keras untuk menawannya, maka terpaksa aku kabur ke wilayah ini. Meskipun sekarang aku terlunta-lunta, belum padam cita-citaku untuk membangun pula kerajaan Tong. Tian Hei, kapankah Tian Hei sampai di sini? Apakah ada niat dari Tian Hei? Eh, hatiku telah menjadi dingin sekarang, Li Ite menjawab. Setelah hari itu gagal, aku langsung menyikir kemari. Semenjak itu, delapan tahun sudah lewat. Selama delapan tahun itu aku tinggal menyendiri di gunung Tian San, tidak ada niatku lagi untuk mengurus urusan dunia. Kenapa Tian Hei menjadi tawar hati berkata Lem Kiong Siang tertawa? Sekarang ini justru ada ketikanya yang baik apakah itu? Tian Hei besar dari Turki hendak menggeraki angkatan perangnya menyerbu Tiongkok. Apakah Tian Hei masih belum mendapat tahu Lem Kiong Siang tanya? Pernah aku mendengar kabar anginnya. Apakah hubungannya itu dengan kita? Ada hubungannya, Tian Hei. Bu Cek Tian telah merampas pemerintahan untuk banyak tahun, menteri-menteri lama dari pemerintah Tong tetap tidak puas, maka itu mereka hendak menggunai ketika ini untuk bekerja sama, yang satu bekerja dari luar, yang lain menyambut dari dalam. Dengan begitu kenapa kita harus menguatirkan pemerintah palsu itu tidak akan runtuh? Hat pilih ite terkesiap. Inilah hebat. Tentu sekali tak ia setujui sikap menteri-menteri lama itu bekerja sama bangsa Turki. Itulah berbahaya. Tapi ia baru bertemu sama Lem Kiong Siang, tidak mau ia menegur. Lem Kiong Siang pun tidak melihat perubahan air muka orang. Barusan aku membinasakan dua orang ini pun untuk usaha itu, berkata pula dia. Li Ite mengasih lihat Domen Heran. Turki mau berperang dengan Tiongkok, apakah hubungannya itu dengan dua orang saudagar Khoresnia ini ia tanya. Sebenarnya kenapakah kau membinasakan mereka? Tian He'e dari Turki hendak menggeraki angkatan perangnya, untuk itu ia perlu mencari orang-orang pandai dan gagah, menyahut siang kean lem. Turut apa yang aku tahu, orang-orang gagah dari negara-negara lainnya yang datang untuk menghamba, jumlahnya tidak sedikit. Begitulah sudah ditetapkan akan. Diadakannya suatu rapat besar bertepatan sama hari raya mencabut hijau. Hari raya itu suatu hari raya besar, di saat ladang hijau merata, maka rakyat Turki pergi mencabut rumput untuk memelihara ternak mereka, untuk semacam selamatan. Kata-kata hijau itu berarti rumput. Dengan itu rakyat memohon perlindungan dewa-dewa agar ternak mereka, kerbau dan kambing, hidup subur. Bukankah saudara Lam Kiong, berniat mengambil bagian dalam rapat itu tanya Li Ite. Ia ketahui tentang hari raya itu, yang waktunya bakal lekas tiba. Benar, Lam Kiong siang menyaut. Tapi aku orang Han, aku khawatir aku tidak dipercaya, maka itu, aku membutuhkan orang yang dapat menjadi perantara serta juga barang bingkisan untuk dapat menghadap. Apakah Tian Hei ketahui apa pekerjaanku selama beberapa tahun ini? Jikalau kau tidak menjelaskan, mana aku ketahui Lam Kiong siang tertawa. Aku melakukan pekerjaan tanpa modal katanya. Setelah kabur kemari, aku lantas menggabungkan diri dengan sekelompok orang kengow yang merantau ke sini, kami melakukan usaha di jalan hitam. Tentu saja itulah usaha sangat terpaksa. Mana bisa aku menjadi beradal untuk selama-lamanya? Sebenarnya, Tian Hei, aku hendak menghadiri rapat itu. Aku mendapat tahu tentang guru besar dari Tian Hei Turki, dia berpengaruh tetapi tama, katanya anaknya lagi. Menderita sakit bengek, sudah sekian lama belum juga sembuh, maka aku memikirkan obat untuk penyakit itu. Kebetulan sekali aku mendengar kabar di Uga tentang dua saudagar ini. Mereka mengerti silat, hati mereka besar, dari koresnia mereka membawa bahan obat-obatan mereka, diantaranya ada obat bengek yang Turki kekurangan sangat, dari itu aku lantas susul mereka, guna merampas obatnya. Aku tidak menduga sama sekali yang mereka berani nekat mengadu jiwa. Haha, hitung-hitung mereka apes. Li Ite tidak puas. Tidak ia sangka orang demikian telengas. Tapi ia berdiam saja. Sekarang Tian Hei mau pergi kemana Lam Kiong Siang tanya kemudian. Aku ingin melihat-lihat kota Reja Turki, Li Ite menjawab. Bagus, Tian Hei Lam Kiong Siang berseru. Inilah ketika baik yang tak dapat dilewatkan. Kenapa Tian Hei tidak mau bekerja bersama-sama aku? Mari kita menghadap Tian Hei yang agung. Orang dengan kedudukan sebagai Tian Hei, pastilah dia bakal menyambutnya dengan girang. Kalau nanti kekuasaan Bu Cek Tian dapat diruntuhkan, maka takhta Kerajaan Tong pastilah bakal menjadi kepunyaan Tian Hei. Di dalam hati, Li Ite mencertawakan orang Keng O yang buntu jalan ini. Ia kata di dalam hati, Tian Hei, Turki jauh terlebih jerdik daripada kau. Dia memang sudah lama hendak memakai tenagaku. Maka tak perlu aku dengan ajakanmu ini. Urusan menggulingkan Kerajaan Ciu ada urusan lain. Mana dapat kita membantu Turki menerjang dan merampas negeri kita sendiri? Hampir Li Ite memberi penjelasan kepada Lem Kiong Siang, lalu di saat terakhir, ia dapat memikir lain. Ia berpikir pula, sudah banyak tahun Lem Kiong Siang berdiam di sini, tak pernah dia melupakan Tiong Goan kemana dia ingin kembali, untuk bangun pula. Dia hendak menunjang aku, itulah tak lain tak bukan, Sunaya dia dapat maju. Orang dengan sifat semacam dia, sukar untuk dikasih mengerti atau dibikin tunduk, dari itu, baiklah aku tutup rahasiaku sendiri, supaya tidak menjadi bocor. Aku mau pergi ke Kota Raja, guna menolongi anakku, mengapa aku tidak mau menggunai orang ini sebagai alat? Lem Kiong Siang mengawasi Li Ite, ia melihat metu orang memain, suatu tanda belum adanya ketetapan, maka ia menjurah dan berkata, Tian Hei, inilah ketika baik yang dalam seribu tahun sukar didapatnya, jikalau ini dikasih lewat, kita akan menyesal setelah kasip. Umpama kata Tian Hei, tidak memikir untuk menjadi raja, apakah Tian Hei tidak menginginkan bangunnya pula Kerajaan Tong yang maha besar? Maka itu aku harap Tian Hei jangan bersangsi pula. Saudara Lem Kiong, kata Li Ite, kau begini setia kepada keluarga Tong, sungguh kau harus dikagumi dan dipuji. Mustahil aku tidak memikir untuk bangkitnya pula Kerajaan Tong? Hanyalah sekarang ini kita masih belum tahu betul hatinya Tian Hei, Turki. Orang dengan derajat sebagai aku, jikalau aku lancang menghadap. Padanya, sukar untuk ditentukan itu bakal menjadi keberuntungan atau bencana. Aku memikir sebaliknya, Tian Hei, berkata Lem Kiong Siang. Turki suatu negara di barat, umpama kata dia berhasil menyerang masuk ke Tionggoan, pastilah sukar dia memerintahnya. Dari itu aku mau menduga, pastilah dia bakal mengangkat salah satu putra atau cucunya Seri Baginda Almarhum untuk menjadi kaisar. Kenapa Tian Hei masih banyak curiga? Walaupun demikian, saudara harus ingat tabiatnya bangsa Tatar itu yang suka putar balik, Li Ite memperingati. Pula dengan aku pergi padanya, untuk memohon bantuan, itu berarti aku menghilangkan martabatku. Tetapi ketika yang baik dapat dilenyapkan, Tian Hei. Baiklah kita berdua pergi bersama, untuk mencari tahu biar terang kehendaknya Tian Hei, sesudah itu baru Tian Hei memperkenalkan diri. Dengan begitu kita masih belum terlambat. Li Ite menatap dengan matanya yang tajam. Dapat aku pergi bersama-sama kau tetapi kau mesti berjanji padaku, ia kata. Silakan Tian Hei menitahkannya. Kau tidak dapat membocorkan tentang diri asalku. Aku hendak menggunai kepandaianku untuk membuat Tian Hei percaya dan membutuhkan tenagaku. Dengan begitu, kalau nanti kita sudah berhasil, Tian Hei tidak akan memandang rendah padaku. Lam Kiong Siang bertepuk tangan tertawa. Demikianlah seharusnya perbuatan seorang gagah serunya. Masih ada satu lagi Li Ite berkata pula. Mucek Tian mempunyai banyak kaki tangan Li Hei, jikalau dia mendapat tahu aku berada di dalam engkatan perang Turki, ada kemungkinan dia nanti menugaskan orang untuk membunuh aku. Maka itu tentang diriku ini, tidak cuma Tian Hei tidak harus tahu, juga terhadap lain orang mesti dirahasiakan. Lam Kiong Siang senang untuk memberikan janjinya. Ia beranggapan, dengan begitu ia menjadi orang kepercayaannya orang bangsawan ini. Tidak ayah lagi ia memberikan janjinya seraya mengangkat sumpah yang berat. Habis itu, Lam Kiong Siang lantas bekerja. Ia mengasih turun muatan dari punggung unta, untuk memilih bahan obat bengek atau asma yang paling manjur, yang ia pindahkan ke kuda tunggangannya sendiri, sesudah selesai, bersama Li Ite ia melanjuti perjalanannya. Bagian 69 Liet dalam penyamaran. Kau tadi memilang ada orang yang akan memujikanmu, siapakah di atanya Li Ite. Dialah seorang gagah rimba persilatan yang aku kenal begitu lekas aku tiba di gurun utara ini, menjawab orang yang ditanya. Benar selagi ia berkata begitu berdua mereka mendengar suara kelenengan kuda di arah belakang mereka. Lam Kiong Siang segera berpaling, lantas dia tertawa nyaring dan berkata, nah, itulah to aku yang datang. Ingat, kata Li Ite cepat. Namaku Siang Kuan Bin, dan jangan kau memanggil Tian Hei pula. Lam Kiong Siang heran hingga dah melengak, tetapi cuma sekejap, dia lantas mengerti. Bukankah pangeran ini hendak merahasiakan dirinya? Jadi harus ia menukar si dan nama. Ketika itu si penunggang kuda sudah sampai. Dialah seorang tua dengan kepala seperti kepala macan tutul, dan hidung seperti hidung singa, sepasang matanya sangat tajam, sedang tangannya mencekal sebatang huncue, atau pipa, panjang tiga kaki dan besarnya luar biasa, huncue mana disedot hingga terdengar suara sedotannya yang nyaring serta apinya marong merah. Lam Kiong Siang berlaku sangat hormat kepada orang tua itu, sebagaimana dia sudah lantas lompat turun dari kudanya untuk menyambut. Li Ite juga turut turun dari kudanya. To aku, dua orang saudagar dari Horesnia itu kata Lam Kiong Siang, untuk memberi penjelasan. Tunggu dulu berkata orang tua itu, cepat dan keras. Siapa dia ini? Ia lantas menunjuk pada Li Ite. Dialah saudara angkatku, Siang Kuan Bin, menjawab Lam Kiong Siang. Ah, saudara angkatmu. Dia kerja apa? Kami justru berniat pergi ke kota raja, untuk mencoba mencari kedudukan, Lam Kiong Siang menjawab pula. Tentang kakakku ini belum aku beritahukan kepada to aku, aku minta, aku minta. Tanda petik. Kedua matanya orang tua itu terbuka lebar. Aturan perkumpulan kami tidak dapat diubah, jangan banyak omong berkata dia, memotong kata-katanya Lam Kiong Siang, seraya dia bertindak maju. Li Ite heran hingga ia berpikir, aku bukan anggauta perkumpulannya, buat apa dia bicara tentang aturan perkumpulannya itu? Sejenak itu, si orang tua telah berubah pula sikapnya. Mendadak dia tersenyum dan tangannya diulur seraya dia berkata, saudara Siang Kuan, aku merasa beruntung dengan pertemuan kita ini. Li Ite tidak menyangka orang bersikap demikian, kasar lalu hormat. Tentu sekali ia mesti menyambuti uluran tangan itu. Baru mereka saling pegang atau ia merasakan tangan si orang tua keras mirip cengkeraman baja, memencet nadinya. Segera ia menginsafi bahwa orang tengah menguji padanya. Lekas-lekas ia mengelakkan tangannya, hingga. Tenaga kuat itu tersalurkan lewat dan tangannya pun bebas. Bagus berkata si orang tua dengan pujiannya. Sekarang berhati-hatilah menyambut aku sepuluh jurus perkataannya ini. Segera diikuti gerakan pipanya itu, yang disodokan ke jalan darah soan kia-hiat di dada orang. Li Ite membuat dada dan perutnya kempes, dengan begitu bebaslah ia dari totokan huncue itu, kecuali abu pipa membuat kotor bajunya. Cepat seperti badai, huncue orang tua itu datang pula. To aku, berlakulah murah berserulem kiong siang, saking kaget. Percuma permintaan itu. Ketika Li Ite bisa berkelit pula, si orang tua mengulangi lagi serangannya, lantas diulangkan dan diulangkan pula, sebab dia mau membuktikan ancamannya yang terdiri dari sepuluh jurus yang diucapkan itu. Li Ite repot menangkis. Berbareng, hatinya pun menjadi panas. Ia kata di dalam hatinya itu, kenapa ini tua bangka begini tidak memakai aturan. Maka ia lantas menggunai kepandayanya, untuk melayani. Baru tiga jurus, ia sudah menghunus pedangnya. Ia merasa berbahaya untuk terus melawan huncue dengan tangan kosong. Ia lantas mengambil sikap membalas menyerang, untuk sambil menyerang. Membelah diri, hingga pedangnya menjadi bersinar berkilauan. Orang tua itu mencoba mendesak, tetapi ia sekarang mesti menangkis juga, dari itu, beberapa kali senjata mereka beradu hingga mendatangkan suara. Segera ternyata, Li Ite kena didesak. Biarpun ia liahai ilmu pedangnya, ia toh cuma sanggup membelah diri saja. Pipa si orang tua luar biasa besar, maka itu pipa itu muat banyak tembakau melebihkan pipa lainnya. Karena mana, meski mereka sudah bertempur lama, apinya pipa masih belum padam. Sudah begitu, selagi berkelahi, si orang tua mendadak menyedot pipanya terus menyemburkan asapnya, hingga asap yang tebal berupa bagaikan mega, hingga Li Ite sukar melihat tegas kemana perginya ujung huncue. Dalam kagetnya, ia lantas menutup diri dengan melindungi pedangnya. Inilah jurus ajarannya Utaichiong, untuk melindungi diri. Karena ini, berulang kali ia dapat menangkis totokan, hingga berulang kali juga terdengar tangtingtongnya senjata bentrokan huncue dan pedang. Pengahmi ite repot itu, sekonyong-konyong si orang tua melompat mundur, keluar dari kalangan, sambil tertawa terbahak-bahak, Ia katanya ring, sudah cukup sepuluh jurus. Tuan, kau benar lihai, kaulah orang gagah di jaman ini. Li Ite heran untuk sikap orang akan tetapi ia masuki pedangnya ke dalam sarungnya, lantas ia memberi hormat seraya berkata, Long Hyong, banyak terima. Kasih. Kau terlalu memuji. Syukur kita cuma main-main sepuluh jurus, jikalau lebih daripada itu, sungguh aku bukanlah lawan Long Hyong. Orang tua itu tertawa pula. Tuan, harap kau jangan menyesalkan aku, katanya. Kali ini kita bakal pergi ke kota raja, di sana kita bakal menghadapi orang-orang gagah dari pelbagai penjuru, karena kau turut dalam rombongan kami, walaupun kau bukan anggauta, kau toh termasuk kawan seperjalanan juga. Itulah sebabnya mengapa aku menjadi berlaku lancang menguji kepandayanmu. Baru sekarang Li Ite mengerti kelakuan kasar orang tua ini, yang ia duga ada menjadi ketua sebuah perkumpulan besar, jadi dia sungkan berjalan bersama-sama sembarang orang muda. Lam Kyong Syang juga baru mengerti kelakuan kasar si orang tua, ia menyusuti peluhnya dengan hatinya menjadi legat, dengan girang ia berkata, jikalau saudaraku ini bukannya pintarimu suratnya dan pandai ilmu silatnya, mana berani aku berjalan bersama-sama ia? Aku percaya sekarang toh aku telah dapat melegakan hatimu. Li Ite memberi hormat pada orang tua itu, yang membalasnya, lalu dan menanya, bolahkah aku mengetahui si dan nama besar dari Long Hyong serta mengetahui juga di mana adanya perkumpulan Long Hyong? Lam Kyong Syang mendahului orang itu menyahut dengan berkata, Toa Koku ini ialah Tia Pangcu dari Hok Haupang yang dulu hari berkenamaan di Tionggoan. Mendengar itu, Li Ite terkejut dalam hatinya. Jadinya dialah Tia Tatso, pikirnya. Syukur anaknya tidak berada di sini. Anaknya Tatso itu ialah Tia Kian Lem yang dulu hari mencoba merampas kitab ilmu pedang dari tangan Li Ite, benar Li Ite sudah menyamar, jikalau Kian Lem ada bersama, mungkin anaknya Pangcu itu mengenali juga padanya. Harap kau tidak mencertawainya Tuan, berkata Tatso. Hok Haupang telah didesak seorang wanita hingga dia mesti pindah ke tanah perbatasan ini. Li Ite heran. Siapakah wanita itu yang demikian Li Hai Iat tanya. Tatso mengertak gigi. Dialah si luman satu-satunya yang pernah ada semenjak dulu kalah katanya sengit. Dialah si raja perempuan palsu Bu Cek Tian dari kerajaan Ciu. Bu Cek Tian hendak membasmi segala perkumpulan orang Kang Ong, katanya untuk menolong rakyat dari penindasan pelbagai perkumpulan itu, maka itu Hok Haupang ialah salah satu perkumpulan yang dibersihkan, karena tak dapat menaruh kaki lagi di Tionggoan, Tatso terpaksa pindah ke wilayah perbatasan ini. Lam Kiong siang hendak menumpang kepada Tia Tatso, pada tiga tahun dulu dia datang mencarinya dan sekarang dia menjadi Houpang Chu, ketua muda dari partai itu. Cuan Siang Kuan, berkata Tatso, apakah Cuan sekeluarga dengan Siang Kuan Gie bekas menteri setia dari kerajaan Tong? Li Ite mengaku Siang Kuan cuma disebabkan ia ingat Siang Kuan Wan Gie dan namanya, Bin, ia ambil dari nama anaknya, maka itu, atas pertanyaan ketua Hok Haupang ini, ia menyahut, dialah paman tua sepupuku. Jikalau begitu, tidak aheran Tuan pun menyingkir kemari, kata Tatso. Walaupun dia mengatakan demikian dan hatinya sedikit lega, ketua Hok Haupang ini tidak lenyap antara kecurigaannya terhadap Li Ite. Inilah disebabkan sampai sebegitu jauh Lam Kiong siang belum pernah omong kepadanya bahwa ketua muda itu mempunyai saudara asal keluarga Siang Kuan. Maka itu, lantas ia menanyakan lain-lain hal lagi, yang mana dijawab dengan hati-hati oleh Li Ite. Hingga tidaklah rahasia pangeran ini bocor. Malam itu selagi menginap di padang rumput, Tatso bicara tak hentinya dengan kenalannya yang baru, ia membicarakan tentang ilmu silat, sampai jauh malam, ia tidak nampak letih atau ngantuk. Pengah bergembira itu, mendadak ia tanya, Tuan, pedangmu pedang mustika, dapatkah aku meminjam liat? Sebenarnya Li Ite tidak setuju mengasih pinjam liat pedangnya itu akan tetapi guna melenyapkan curigaan orang, ia meloloskan juga dan menyerahkannya. Tatso menyambuti untuk segera menghunus pedang itu, hingga ia melihat sinar berkelebat menyilaukan matanya, kemudian ia menyentil perlahan pada pedang itu, hingga ia mendengar suara nyaring halus umpama kata alunan naga. Sungguh sebuah pedang yang bagus, pedang yang bagus ia memuji. Pantaslah huncu aku kena terpapas sedikit ia terus membuat main, sampai mendadak di akata keras, Hi, inilah seperti pedang dari Istana Raja. Ia mengatakan demikian karena ia melihat ukiran tiga huruf Chinong Hu, artinya Istana Pangeran Chin. Dan Pangeran Chin, atau Chinong, ialah gelaran pangeran dari Kaisar Li Sin Bin sebelum dia naik atas takhta kerajaan. Jadi, andai kata pedang itu bukan pedangnya Li Sin Bin toh mestinya asal dari dalam Istana Raja. Akan tetapi Li Ite telah memikirkan hal itu. Tidak salah, sahutnya cepat. Pedang ini dihadiahkan oleh Seri Baginda Taichong kepada pamanku sepupu itu. Pada suatu hari Seri Baginda mengadakan perjamuan di pendopo Chun Ho Atian, diantaranya diadakan pertunjukan pedang. Ketika ditanyakan tentang syair, pamanku itu dapat menjawab dengan bagus. Lantas Seri Baginda menghadiahkan pedang ini, yang belakangan dihadiahkan padaku sebab aku gemar ilmu silat. Siang Kuan Gye seorang menteri, pantas kalau Raja menghadiahkan sesuatu padanya, hanya Tiatat Soheran, kenapa menteri itu dihadiahkan pedang sedang dialah menteri sipil, walaupun benar ketika itu telah diadakan juga pembicaraan tentang pedang. Maka itu hal ini menjadi soal yang mencurigai. Li Ite dapat melihat rumen orang yang bercuriga itu, hatinya menjadi kurang tenang. Di saat ia hendak menyimpan pedangnya itu, mendadak Tiatat So menegur bengis, siapa di luar tenda. Belum berhenti teguran itu, atau bret maka pecahlah kain tenda, disusul bentakan, kamu tiga penghianat yang hendak menakluk kepada bangsa Tatar, kamu makanlah goloku lalu disusul pula samberannya tiga batang huitu, atau golok terbang. Li Ite berlaku sebat, dengan tabasan pedangnya ia membuat golok terbang yang terbang ke arahnya itu menjadi kutung dua. Lam Kiong Siang sebaliknya berkelit. Tapi Tiatat So hendak mempertontonkan ilmu sentilannya, dengan satu sentilan, ia membuat huitu yang menyerang kepadanya mental balik keluar, menyerang kepada si penyerang sendiri. Rupanya pesuruh Bu Cek Tian kata Tat So tertawa dingin. Lam Kiong Siang, kau tolongi aku membekuk dia. Belum lagi Lam Kiong Siang menyahuti atau memburu keluar, penyerang itu sudah nerobos masuk, dengan goloknya dia mendahulukan menyerang padanya. Ia lantas berkelit sambil mendak, sambil sebelah tangannya diulur guna menyambuti lengan si penyerang, buat ditangkap dan dipencet nadinya. Penyerang itu lihai, gesit gerak geriknya, dengan gampang ia menyelamatkan lengannya, terus ia menyerang pula, beruntun hingga tiga kali. Tat So lantas berseru, pergi kamu bertempur di luar tenda. Jangan kamu mengganggu aku si orang tua sambil berkata begitu, dua kali ia menyerang dengan Pek Hong Chiang, ialah pukulan udara kosong. Anginnya serangan istimewa ini membuat penyerang itu terhuyung, hingga dia menjadi kaget, di dalam hatinya dia kata, ini ketua Ho Ho Pang benar-benar lihai, dia bukannya bernama kosong. Segera dia melompat keluar, guna menyingkir dari dalam tenda. Sekarang Li Ite dan Lam Kiong Siang telah mengenali si penyerang ini. Dialah Pek Goan Hoa Tang Si Sin Bu Eng. Dialah yang dulu memperdayakan Li Ite dengan berpura-pura menentang cek tian. Memang dia lihai sekali ilmu golok terbangnya, jauh terlebih lihai daripada si dua saudagar Ho Resmiya. Bagus ya, Pek Goan Hoa, bocah seru Lam Kiong Siang. Aku memang lagi mencari kau untuk membuat perhitungan. Kau justru melemparkan dirimu sendiri ke dalam jaring. Sembari berseru itu, ia memburu keluar, tangannya meloloskan cambuk yang mekelilit pinggangnya, untuk dengan itu melakukan penyerangan, sedang tangannya yang lain memegang golok. Pertarungan lantas menjadi seru. Mereka berdua seimbang keulatannya. Selagi bertempur itu Pek, Goan Hoa berseru, saudara Chin, lekas. Si Jai Hanam Lam Kiong Siang ada di sini. Ketika itu Tia Tatso dan Li Ite sudah keluar dari tenda, untuk menyaksikan pertempuran itu. Ketua Hoa Hoa Pang itu, dengan tertawa dingin, berkata, Kami kaum Hoa Hoa Pang telah pindah ke tanah perbatasan ini, itu tandanya bahwa kami telah merasa takut terhadap kau, siluman perempuan. Maka kenapakah kau masih tidak mau melepaskan kami? Kenapa kau masih menyusul kami ke tempat jauh laksaan Li ini? Baiklah, sekarang hendak aku lihat, siapa-siapa kau yang perintahkan datang menyusul hingga di sini dan berapa tinggi kepandainya. Dengan kata-kata siluman perempuan itu, Tatso mencaci Bu Cek Tian. Diam-diam Li Ite tertawa di dalam hatinya menyaksikan lagaknya Tia Tatso ini. Dia mencaci seperti juga dia bicara sama Bu Cek Tian yang berada di depannya. Ia berkata di dalam hati, meski benar Bu Cek Tian telah merampas negaraku, dia benar seorang wanita yang pintar dan pandai, sekarang Tia Tatso mencacinya sebagai siluman, itulah terlalu. Pek Go An Hoa telah memanggil tetapi kawannya tidak lantas muncul, sedang begitu, Lam Kiong Siang mulai beraksi. Dengan goloknya, dia menjaga dirinya rapat-rapat, dengan cambuknya, dia menyerang hebat. Pembelaan dirinya itu membuat lawan tidak berdaya mencelakai padanya. Secara demikian, selang 20 menit, ketua muda Hoa Hoa Pang itu menjadi lebih unggul sedikit. Biar bagaimana, permainan silat Pek Go An Hoa tidak menjadi kacau. Menyaksikan jalannya pertempuran itu, Tia Tatso mengerutkan alis. Heran, mengapa Lam Kiong Siang tidak dapat lantas membereskan binatang ini katanya dalam hati. Ketika itu terdengar lari mendatanginya seekor kuda di padang rumput. Ketika Pek Go An Hoa mendengar itu, mendadak dia berseru, mendadak dia membacok. Lam Kiong Siang terkejut untuk menyingkirkan diri. Ia menjadi panas hatinya. Kemana kau hendak kabur bentaknya sambil menyusul, dengan cambuknya ia menyerang, hingga ia mengenai ujung bajunya musuh. Mendadak Pek, Go An Hoa berseru, kena sambil berseru, ia menyerang ke belakang, hingga tiga batang golok terbangnya lantas terbang menyambar. Lam Kiong Siang tidak menyangka orang menggunai akal, dalam kaget dan repotnya itu, ia menahan diri, untuk bergerak dalam sikap Tiat Po An Kio atau jembatan besi, tubuhnya melenggak lempang ke belakang. Ketiga golok terbang menyambar saling susul, yang dua lewat, yang satunya memapas juga sedikit kulit jidatnya. Liat terkejut, ia menyangka Lam Kiong Siang bakal bercelaka, tapi ketika itu ia mendengar suara tertawa yang tajam, disusul sama roboh bergedebuknya sebuah tubuh manusia, atau di lain saat ia mendapatkan, bukan sahabatnya yang roboh itu hanya Pek, Go An Hoa Si Jagotang Si Sin Bu Eng. Sebab Tiatat Soe telah menyentilkan sebutir Tialian Cie, teratai besinya, menimpuk menotok jalan darahnya jagonya Bu Cek Tian itu. Tepat di itu waktu, tibalah si penunggang kuda. Dialah seorang usia pertengahan, yang tubuhnya kekar, belum lagi kudanya berhenti betul, tubuhnya sudah berlompat dari atas punggung kudanya, melayang bagaikan gerakan Nithoch Long Tian, atau seekor burung har menyerbu langit, dia berlompat untuk menyerang Lam Kiong Siang. Li Ite terkejut melihat serangan orang itu. Ia mengenali tipu silat Tengkie Tiang Hong, atau Garuda Menyerang Udara Kosong, salah satu tipu silat dari Tiang Sun Kun Liang, mertuanya. Itulah ilmu silat pedang partai Ngo Bi Ye Pei. Sedang penyerang itu bukan lain daripada kakaknya Tiang Sun Pek, yalah Tiang Sun Tai, atau anak sulung dari Tiang Sun Kun Liang. Li Ite heran bukan main. Inilah ia tidak pernah menyangka. Menurut keterangan Tiang Sun Pek, istrinya, selama pertempuran di kaki Gunung Lisan, di mana mereka ayah dan anak-anak bertemu Oke Heng Chia dan Tok Sian Li, Tiang Sun Tai sudah terhajar Tok Chiang, yaitu tangan beracun, dari Oke Heng Chia, serta terkena juga jarum beracun dari Tok Sian Li, kemudian Tiang Sun Tai menubruk Oke Heng Chia hingga mereka berdua mati bersama. Hingga di mata Tiang Sun Pek, si adik, kakaknya itu sudahlah mati. Kenapa dia masih hidup dan sekarang muncul di sini? Pula yang aneh, keluarga Tiang Sun itu membenci Bu. Cek Tian dan Pek, Go An Hoa ini orangnya ratu itu yang hendak menawan Lem Kiong Siang. Kenapa sekarang Tiang Sun Tai ada bersama Pek, Go An Hoa dan justru memusuhkan Lem Kiong Siang, membantui Pek, Go An Hoa itu?